Sahabat, teknologi baterai yang kita kenal saat ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Baterai yang biasa digunakan sebagai supply energi pada peralatan elektronik rumah tangga seperti jam dinding, mener-anak, laptop, kamera, dan handphone ini ternyata dapat dipergunakan lebih luas lagi. Baterai menjadi alternatif mendukung dalam proses transisi energi di mana energi berlebih dari alam seperti energi listrik yang dihasilkan dari energi primer matahari ataupun angin dapat disimpan terlebih dahulu dan digunakan sewaktu-waktu. Baterai juga saat ini dapat menggantikan energi primer minyak bumi pada mode transportasi seperti motor dan mobil yang mana penggunaan teknologi baterai dapat lebih efisien dan berpunyai ramah lingkungan. Sahabat, pada video kali ini saya mengajak kalian memahami secara singkat bagaimana cara kerja baterai serta perkembangan teknologinya dari waktu ke waktu. Saksikan jawabannya dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, notifikasi, notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang serta menjadikan konten-konten menarik lainnya. Yuk kita simak. Baterai adalah alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui proses elektrokimia. Di dalam baterai, asal alirannya dinamakan anode atau elektrode negatif dan tujuan alirannya dinamakan katode atau elektrode positif. Lalu, bagaimana cara kerjanya sehingga bisa menghasilkan aliran listrik? Seperti asal munculnya listrik, baterai juga memiliki bahan kimia yang dapat memproduksi dan menghantarkan listrik. Bagian ujung anode mengandung sing, sedangkan bagian ujung katode mengandung perak. Elektrode bereaksi dengan elektrolit dalam reaksi yang menghasilkan elektron. Elektrolit umumnya berasal dari potasium hidroksida yang dapat menjadi jalur bagi ion dengan muatan listrik bergerak sekaligus menyeimbangkan ion yang mengalir. Sementara itu, pada katode, reaksi kimia lain terjadi secara bersamaan yang memungkinkan elektrode itu menerima elektron. Perpindahan elektron inilah yang dapat menimbulkan aliran listrik dari sebuah baterai. Istilah baterai dicetuskan pertama kali oleh Benjamin Franklin pada tahun 1748. Benjamin Franklin menamakan alat yang diciptakannya sendiri berupa kaca yang bisa menampung listrik pertegangan tinggi, karena alat yang memiliki kondukor di luar maupun di dalam wadah kaca bisa berfungsi. Tanpa diduga, alat tersebut mengingatkan beliau pada baterai antreleri yang berfungsi bersamaan. Pada tahun 1800-an, ilmuwan Itali Alessandro Volta menciptakan tumpukan Volta. Bentuknya berupa susunan plat lembaga, seng, dan lapisan kertas garam basah berselang-seling yang ditumpuk di sebuah wadah lonjong berbahan kayu. Tiptaannya ini dimaksudkan untuk membantah teori rekannya sendiri Luigi Galvani tahun 1786, bahwa jaringan organ hewan mengandung sebuah wujud listrik. Tumpukan Volta dimaksudkan untuk membuktikan bahwa listrik tidak berasal dari jaringan biologis hewan, melainkan dihasilkan dari kontraksi logam-logam seperti besi dan kuningan dalam sebuah lingkungan yang lembab. Alessandro Volta dinilai belum paham betul tegangan listrik yang dihasilkan dari reaksi kimiawi alatnya. Beliau mengira alat ciptaannya akan jadi sumber energi yang tak akan ada habisnya, padahal setelah beberapa lama, energi baterai pertama itu tandas juga. Selain itu, penggunaan tumpukan Volta belum praktis untuk alat lain berbasis listrik. Pada tahun 1836, perkembangan baterai memasuki tahap yang lebih maju. Kimiawan Inggris Prof. John Frederick Daniel berhasil menciptakan dan mematenkan Daniel Shell. Baterai praktis pertama, Daniel Shell dibuat dari tabung tembaga yang didalamnya diisi cairan senyawa tembaga sulfat dan didalamnya lagi menampung tabung berbahan tembikar berisi cairan asam sulfat dan pelat seng. Tabung tembikar berpuari itu berfungsi sebagai penyaring agar tembaga sulfat bisa tetap melepaskan ion-ionnya tanpa tercampur cairan lain. Alhasil, energi yang dihasilkannya lebih awet, andal, aman, dan tak cepat mengalami korosi. Ilmuwan Perancis Gaston Plante pada 1859 menciptakan baterai bersel timbal asam yang bisa diisi ulang. Beliau bereksperimen dengan sistem gulungan baterai timbal asam, di mana sel-sel yang digunakannya adalah dua pelat timbal tipis dan dipisahkan dengan lembar-lembar karet. Saat sirkulasi, arusnya mengaliri pelat positif menuju timbal dioksidan sehingga kapasitas listriknya meningkat. Proses ini masih jadi aspek yang signifikan dalam industri baterai timbal asam sampai hari ini. Pada tahun 1899, Waldemar Jungner menciptakan baterai dengan elektrolit alkalin pertama, menggunakan nikel sebagai katode dan kadmium sebagai anode. Keunggulannya adalah ringan, lebih awet, pengisian daya efisien, hambatan internal yang kecil sehingga tegangannya stabil. Baterai ini baru diproduksi massal pada tahun 1960-an. Tegangan sel yang dimiliki baterai sebesar 1,2V dengan kerapatan energi 2x4 dari baterai aki, dan dengan kecepatan penurunan energi 10% per bulan. Baterai ini ke kadmium tergolong, baterai yang bisa diisi ulang. Baterai alkalin sel kering ditemukan oleh Lewis Uri pada tahun 1967. Beliau menemukan bahwa magnis dioksid dan solid zinc bekerja dengan baik ditambah dengan substansi basa sebagai elektrolit. Untuk memacahkan masalah baterai, tidak bisa memberikan daya yang cukup. Beliau mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan powder zinc atau sel bubuk. Baterai litium ion pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Amerika, Profesor John Cordenock pada tahun 1980. Ini merupakan lompatan besar dalam perkembangan baterai karna litium. Ini merupakan elemen yang sangat ringan dari tabel periodik dan juga memiliki potensial elektrokinia yang sangat besar. Sehingga sangat ideal untuk dijadikan baterai. Saat ini, baterai litium ion di pasaran menyimpan energi sekitar 180 Watt per kilogram, 5 kali lebih besar daripada baterai lit asid. Baterai litium ion pertama kali dikomersialisasi oleh Sony pada tahun 1991 dengan anode berupa grafit dan kathode dengan layar logam transisi oksida. Bisa berupa cobalt di kemangan atau jangkulannya. Baterai grafin sebenarnya adalah evolusi dari baterai litium. Perbedaan bahan karbon memiliki pengaruh besar pada proses intergalasi ion litium. Baterai grafin dikenal sebagai baterai yang tahan lama dan menghasilkan panas yang lebih sedikit dari baterai litium biasa pada saat pengisian daya. Meskipun grafin adalah baterai yang mahal dan cukup sulit diproduksi, saat ini baterai grafin sedang digandungi para produsen elektronik karena baterai ini tidak memerlukan waktu yang lama pada saat pengisian daya. Salah satunya, produsen mobil listrik Tesla dan produsen konsel Samsung. Baterai nuklir secara teknis bukan elektronik kimia karena tidak dapat diisi ulang. Cara kerja yang berbeda dengan baterai primer maupun sekunder pada umumnya. Membuat baterai nuklir ini memang diciptakan untuk kebutuhan lain. Seperti penelitian yang bukan kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu, harga dari baterai nuklir ini terbilang mahal dan belum cocok digunakan untuk perangkat elektronik. Itulah perkembangan baterai dari ketemukan hingga berevolusi menjadi semakin efisien. Baterai sebagai sumber tantikanan, sumber energi listrik, manfaatnya sangat dibutuhkan oleh manusia. Tuntutan akan baterai yang ramah lingkungan juga mendorong industri dan peneliti untuk membuat baterai yang aman. Di era mobil dan motor listrik saat ini, baterai yang tangguh dibutuhkan akan dapat melaju jauh hingga ratusan kilometer dengan sekali pengisian. Selain itu, pengisian daya yang cepat juga akan menarik ke masyarakat agar segera bertransformasi ke mobil listrik. Oke, mungkin itu yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau pukul koreksi, silahkan dikatakan pesan dan kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton.